Kok semuanya keresahannya bagus-bagus banget ya? Apa gue doang yang gak punya keresahan? Nice, yeay Aduh senang banget ini adalah episode pertama aku Karena sebelumnya aku belum pernah nih Ada di podcast Nah kali ini aku akan mengundang tamu yang spesial Yang dimana kita kan kalau ada tamu tuh harus memuliakan ya Seperti judulnya Jadi ini dia tamu perdana aku Ada Arafah Yeay Terima kasih banyak Udah mau rumahnya ditamuin Katanya tamu itu raja ya? Ratu sayang Ratu ya? Ini udah ada minuman, makanan Di depan ada baju tuh kayaknya Jadi maksudnya apa? Oh luar Boleh, boleh Bajunya banyak juga tuh Rame juga ya baju kamu ya? Mohon maaf jualan bu Oh jualan? Oh itu baju jualan semuanya? Iya kan apa namanya Aku tuh kalau sekarang semenjak punya anak Tetap harus produktif ya kerja Iya, iya Bajunya bagus-bagus Ini bisa dibeli harga temen gak? Nah mungkin temen-temen ada yang mungkin belum tau Arafah ini nih Seorang aktris dan juga stand up komedi loh Tapi pernah gak sih punya pengalaman atau cerita yang lucu selama stand up komedi? Oh waktu itu ada tuh stand up di Ancol Ada ballroom kan Terus abis itu dia tuh reuni kuliah Kuliahnya nih terkenal banget ya Kuliah terbagus di Indonesia nih kayaknya Wah keren banget tuh berarti Nah terus abis itu mereka reunian Reunianya dari tahun 1900 berapa sampai sekarang kan rame banget ya Oh jadi satu hari itu semua datang? Semua datang Wah rame banget kan dari orang tua sampai yang sekarang-sekarang masih cakep-cakep ya kan Pas stand up yang lain pas gue liat kok semuanya pada ngobrol nih ya kataku Oh gak ada yang dengerin kamu maksudkan Tidak ada yang dengerin apa? Tukang-tukang yang di samping-samping tukang somainya Apa sih? Ya ampun Yang stand-standnya gitu Terus kayak temen-temen tukang standnya pada ketawa-tawa Tapi kan maksud gue gue pengen ngehiburnya Ngehiburnya? Anak-anak yang reunian gini ya Rel ya Kata gue ya susah banget nih emang acara reunian tuh udah paling susah Apalagi kalau reuniannya tuh meja bunder Oke Wah itu udah bener-bener kagak ada yang dengerin Rel Gue kayak aduh makan gaji buta nih gue Terus kalau kayak gitu kamu gimana? Maksudnya kayak tetep ngelanjutin atau kayak Aduh kan pasti drop dong Drop Aku nih pas kayak mau liat ininya dulu deh Tempatnya, lokasinya Oh yaudah boleh liat panggungnya Pas liat panggung Wah ini bunuh diri nih gue nih kan Aku tidak ngerasa bunuh diri gitu Udah kayak stress banget Kayak mikirin kayak kedepannya Nanti panitia kalau senyum gue apain? Pasti kan panitia kayak kalau habis selesai manggung pasti kayak Gak Rafa makan Terima kasih ya gitu Gue pasti bilang kayak Enggak udah kenyang pengen pulang Kalau gak lucu kan makan gaji buta baterai Kayak aduh Gue kayaknya emang bener-bener jadi Mendingan jadi motivator Oh mungkin itu salah satu jadi Kamu mungkin mau vakum juga kali Sebenernya tuh bukan vakum sih Lebih tepatnya tuh aku tuh udah Aku tuh gak punya keresahan dari dulu Jadi stand up itu kayak Harus mulai dari keresahan diri kamu Jadi kamu sebel sama Misalnya kamu udah punya suami Kamu sebel sama suami kamu Kamu sebel kalau kamu udah nikah Kamu sebel sama pernikahan gitu-gitu Terus kita roasting suami kita sendiri gitu? Bisa Bisa kayak gitu Coba kali ya gue roasting banget Sumpah seru sih kalau roasting banget Iya kan Itu pasti dia Antara kesel sama gedok Semuanya sih Oh jadi kalau stand up komedi itu Kita harus ada keresahan dulu Baru bisa jadi sesuatu gitu ya Bener Jadi kan kayak tragedi Dijadiin komedi gitu kan Orang-orang kan suka ya Kita susah ya Jadi kayak Pas orang-orang denger kesusahan kita Mereka kayak Hahaha mamam lu gitu kan Seneng apalagi kalau Keresahannya tuh sama Apa yang diresahin sama orang itu gitu Pasti dia kayak Haha nasibnya sama sama gue gitu kan Oh iya Nah aku tuh kayak dari dulu Gak pernah Jarang banget ada keresahan aku Karena aku tuh orangnya kayak ikhlas gitu loh Kalau disakitin orang dia Iya curhat Jadi curhat deh nih Kita sesi curhat namanya Aku tuh gak pernah yang kayak Dendam gitu loh sama orang Misalnya kayak Kamu ngomong apa gitu sama aku Terus aku kayak sakit hati gitu Tapi kayak udah dua hari tuh udah Tenang lagi hati aku sama kamu gitu Kamu ajak ngobrol aku Udah-udah Udah baik lagi Udah baik lagi gitu Kamu bintangnya apa emang? Virgo Oh Virgo Kamu? Aku kayak neser dong Aku tuh bingung Pas pengen nulis tuh kayak Aku bingung banget Gak ada keresahan Sampai waktu itu Aku bener-bener ada Di titik yang Anak stand up cewek tuh Bikin show gitu Namanya Pajamas Party Oke 8 cewek kan Pajamas Party Pas aku lihat Kok semuanya keresahannya Bagus-bagus banget ya Apa gue doang ya Yang gak punya keresahan gitu kan Sampai aku di stand upnya Aku bilang gitu Nih Kenapa ya gue gak punya keresahan gitu Kayak hidup gue tuh lurus-lurus aja gitu Kayak Gue nih stand up komedi Nih rel kan gue suca dua Nah itu tuh gue baru tiga bulan stand up Eh gue juara dua Keresahannya dimana dong gue Ya itu makanya tuh gue mulai Terus gimana caranya kamu bisa bikin stand up komedi Tapi kamu sendiri gak punya keresahan Apa kamu denger dari cerita orang terus kamu kembangin Kagak Nah itu gue Keresahannya gue gak punya keresahan Kayak kenapa gue gak ada keresahan ya Kayak Semuanya tuh gue dapet secara mudah gitu Gue kayak bingung Spontan gitu gak sih? Gak uhuy tapi Kenapa ya? Gue sampe bingung gitu loh Gue tuh kayak Temen-temen gue kayak anak stand up gitu kan Kayak Berapa tahun Kayak stand up gitu Open mic gitu-gitu Latihan dulu ya Kalau kayak gitu-gitu Latihan di kafe-kafe gitu rel Jadi kalau kamu bener-bener gak ada Latihan di kafe Aku latihan cuman kayak Tiga bulan Itu juga kayak seminggu sekali gitu loh Seminggu sekali Karena kan aku Stand up win tuh Di kampus aku Nah udah seminggu sekali aku ikut Terus kayak nulis-nulis Tapi tuh kayak gak jelas gitu Kayak stand up aku Tapi mungkin orang Yang menurut kamu Kamu ngerasa gak jelas Tapi orang tuh terhibur Iya itu dia makanya Nah kadang tuh Kita tuh gitu Kadang kita suka mikir Ah kayaknya gak bagus deh Tapi ternyata orang tuh seneng Terhibur Tapi kan kalau orang udah terhibur Kita juga jadi puas kan Kayak oh berarti gue berhasil nih Dan kayak sampe di titik gue tuh Kayak orangnya ikhlasan tuh Ada orang yang bilang gak lucu tuh Kayak gue Iya tau gue gak lucu gitu Oh kamu pernah ngerasa kayak gitu? Iya karena kan banyak tuh ya Komentar-komentar netizen kan ya Aneh-aneh semua ya Kayak gak lucu Lucuan si ini Tapi kamu sakit hati gak bacanya? Enggak Terus katu gue Iya gue gak lucu Gue bingung makanya Kenapa Kenapa gue dipilih gitu Dan untungnya gue juara dua Kalau juara satu bayangin Gue kan jadi punya beban banget Ya juara satu Juara satu stand up Terus kayak gue gak mau stand up Kan aneh banget kan Katu gue Ini Bang Radit milih gue karena apa? Ya gue juga bingung Jadi waktu itu Ya mungkin di mata Bang Radit Kamu punya sesuatu yang beda Yang mungkin gak ditemuin di orang lain Iya kata Bang Radit sih Kayak gitu sih Kayak kamu tuh beda sih Fa Sama yang lain Iya cerita Aku denger cerita kamu aja Kayak ah kok Aneh banget Maksudnya Kok bisa kayak ngerosting sesuatu Tapi Tanpa kamu ada ngerasa apa-apa gitu Iya Itu kan susah kalau kayak gitu Makanya aku kan kayak Banyak tuh tawaran Kan waktu semenjak Kiki roasting gitu-gitu Semuanya roasting kan aku kayak Beberapalah ada yang nawarin ngerosting-ngerosting gitu Aku tuh kayak bingung kayak ngerosting apa Ngerosting apa gitu ya Iya terus kayak misalnya Kayak public figure atau gak Misalnya politisi gitu-gitu Aku tuh kayak Enggak udah dia baik-baik aja Perasaan gue bingung gitu Apa nyari Nyari kesalahannya tuh apa Apa Kecuali kalau misalnya Ada orang yang ngerosting aku Nah aku bisa balikin Tapi kalau Oh bisa dijawab balik gitu ya Bisa dijawab balik Karena gue tuh gak kepikiran Tau jadi artis sumpah Hah serius Sumpah Tapi kan kamu sekarang kan Kamu bilang kamu udah vakum nih Dari stand up comedy Terus abis itu sekarang Kamu jadi content creator juga Iya content creator gitu-gitu Tapi basicnya sendiri kamu Emang pengen jadi Jadinya tuh pengen jadi apa Pengen jadi content creator kah Pengen jadi stand up comedy Atau pengen Ya Ya udah Kayak gini aja gue gitu Ini tuh kemauan Pas sekarang apa Kemauan dulu nih Kalau dulu apa Kalau sekarang apa Kalau dulu tuh gue Kepikirannya gak ada kepikiran Artis sama sekali Karena gue jarang buat nonton TV kan Ya Sumpah gue tuh Oh serius Gak pernah gue nonton TV kayaknya Sumpah Tapi gue juga jarang sih Sekarang jarang Kalau jaman dulu gue nonton TV Dulu Dulu gue nonton TV Gara-gara pikir prasetio doang Itu sama yang jelelga Oh itu dong Itu doang Rame buat ketu gue nih Pikir prasetio aneh banget ya Eh gue gak nyangka Kalau sekarang gue kerja bareng Sama dia Oh iya Oh sekarang bareng Kerja bareng Dan gue tuh kayak nyambung gitu Ngobrol sama dia Kayak oh baik orangnya Ternyata ya kenapa dulu Kayak aneh banget ya di TV Gitu Nah gue tuh kadang-kadang Suka sebel ya Real sama adik gue Kenapa Dia kan gak punya mobil Apa namanya Maksudnya Semuanya fasilitas gue Terus dia kalau pergi-pergi Ke gue Gue jadi rugi banget Real sama dia Sumpah Tapi lu pernah ngomong gak Eh gue rugi banget Tau gitu Gue pernah ngomong sama dia Gitu kayak Eh gimana kalau kita Potongan aja Kayak dari hasil lu gue potong 10% Gue gitu Astaga Adik kamu umur berapa sih 19 Eh 18 Kasian jangan udah lah Bantuin dulu lah kakaknya Lebih kasian gue Gue sekali dia keluar Gue tuh harus nyewa semuanya Fasilitas tuh gue semua Gue kata Lah kok gue ngeluarin duit ya Buat adik gue kerja Padahal dia dapet duit Terus Ya udah kan hitungannya nanti Dibalasnya lebih Gak bisa gitu Real Gak bisa Gue gak bisa Kayak semua harus dipake logika Gue kayak Oh baik Walaupun nama keluarga kayak Kok ngerugiin gue Gue yang naikin Lu ngerugiin gue gitu kan Terus kata dia Emang kamu yang naikin Maksudnya Kamu sering Sering bikin konten sama dia gitu Iya Apa gimana Iya Aku kan sering bikin konten sama dia Terus abis itu Dia naik kan Nah sekarang Gelupain lu sama dia Enggak dong Enggak Tapi sekarang gue kalau ke mall nih Pasti ditanyainya gini Eh kakaknya Halda Kata gue Kakaknya Halda Kata gue aneh Maksud gue Maksud gue kayak Iya kayak tadi aku juga nanya gitu kan Pas nanya abis ini Itu adik kamu beneran Iya Gue tuh kata gue Kan gue namanya Arafah ya Maksudnya kata gue Kenapa kakaknya Halda gitu Kan harusnya kayak Arafah aja gitu Oh lu pengen itu Ya udah nih gue Arafah Jangan disambung-sambungin Iya kata gue kan Gue males ya Kan yang pansos bukan gue kan Oh dia yang pansos Enggak juga sih Terus kenapa yang bilang gitu Kita berdua gak ada yang pansos ya Kes ya Adik kamu tapi kamu Ajarin dari nol banget kan Enggak main langsung Enggak aku ajarin sih Sebenernya tuh kan Aku suka ngeliat dia kayak marah-marah gitu kan Dia tuh suka keselan gitu Iya orangnya dia suka keselan gitu Kamu juga gitu kan suka marah Enggak gue baik banget tau Liat aja muka gue tersenyum terus Iya tersenyum tapi kan Nah Adik gue tuh ngeliat adik gue marah-marah Terus ya di rumah marah-marah Kayak Apaan sih Kak gue pinjem ini ya gitu Gue gak kasih Terus kayak Pelit banget lu sama keluarga sendiri Ntar lu kalau ada apa-apaan ke keluarga Gitu-gitu Marah-marah Mulutnya Terus gue bilang kayak Eh Kayaknya adik gue cocok nih Gue jadiin peran emak-emak Oh oke Di sosmed ya di video Di video Di sosmed aku Di sosmed kamu Oke Nah terus Dak mau gak jadi emak-emak Terus dia gak mau Kayak Enggak gak apaan sih Jadi emak-emak gitu-gitu Terus abis itu Please da please Kalian aja Terus dia keluar pake baju emak-emak Bajunya sininya warnanya merah Terus kerudungnya biru Terus dia keluar Terus kameramen aku langsung Kameramen aku ketawa banget Dia Mama cocok banget nih orang nih Gitu-gitu Terus dia nangis Isek-isek Gue gak mau jadi mama lagi Gitu-gitu kan Eh Terus abis itu pas dia nangis Terus gue kayak Dak tapi lu lucu banget Jadi emak-emak Sumpah gitu Nanti lu bakalan naik deh Yakin sama gue Terus besokannya Dia mau jadi emak-emak Eh naik tuh video dia Kayak FWP-FWP terus Terus kata dia Kenapa sih gue terkenalnya Jadi emak-emak Gitu dia jadi sedih Makanya Kalau kemana-mana gitu Kalau syuting-syutingan Dia tuh kayak gak mau jadi emak-emak Kata dia Gue gak mau kalau jadi mama Mending gak usah Gitu-gitu Tapi kan Ya namanya orang TV Ya ngeliatnya kayak Langsung dipake-pakein aja deh gue Dan ntar pake mama Udah pakein Bang gue gak mau bang Udah pake-pake cepet-cepet Cepet-cepet udah Udah dikit lagi nih gitu Oh jadi dia sekarang Mau gak mau harus jadi Jadi gimana Rel Jadi gimana Pernikahan kamu Iya salah dong Kebalik ya Gak seolah gue pengen nanya banget Karena kan umur kita sama ya Iya Tapi kamu belum Belum mau menikah Kamu kan umurnya sekarang berapa? 25 ya Udah ada keinginan Ingin menikah kah? Aku pengen nikah Tapi temen-temen aku yang Banyak temen aku yang belum pada nikah kan Ya terus kenapa? Terus kata mereka Jangan nikah dulu lah gitu Pikirin tuh Baju-baju berat smet banyak banget Ya kata gue Iya juga ya Harga baju berat smet mahal juga kata gue Terus juga kan Tri berata gak murah ya Cain lah Kenapa disana? Kalian yang penting ngakat nikah aja udah Gak perlu bikin acara yang gimana-gimana Rel gue kan artis Rel Yaaay Yaaay Yaaay